Dibangun Anies Baswedan jadi ruang publik, Tebet Eko Park kini dikelilingi pagar. Tebet Eko Park di Jakarta Selatan ditutupi pagar yang mengelilingi area taman tersebut. Pagar yang dibangun, sebagian sudah berdiri kokoh. Namun, di sekelilingnya masih ditutupi dengan seng-seng proyek. Pantauan tempo di lokasi taman, sejumlah spanduk pemberitahuan pembangunan pagar tersebut dipasang di area taman selatan. Sebagian taman sudah dipasangi pagar, namun pagar tersebut belum mengeliling seluruh kawasan taman. Pagar yang sudah terbangun baru berada di area taman selatan. Sejumlah petugas dinas perhubungan pun terlihat berada di depan pintu masuk utama taman tersebut. Walaupun pagar sudah berdiri di sebagian sisi taman, akan tetapi, seng-seng proyek yang berjajar masih belum dibuka. Salah satu petugas Tebet Eko Park ini mengatakan seng-seng akan dibuka ketika semua pagar sudah jadi total. Seng-seng ini diambil nanti kalau pagarnya semua sudah jadi, seng ini juga dibuat untuk menjaga tanaman biar enggak diinjek pengunjung, kata muhtar petugas Tebet Eko Park, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 10 November tahun 2022. Salah satu pengunjung, UP58, mengatakan dibangunnya pagar tersebut membuat taman terkesan lebih rapih dan bagus. Saya setuju dipakein pagar, kesannya jadi lebih rapih kan ya, terus bagus juga dilihatnya, ujarnya saat ditemui di area taman. Tebet Eko Park di konsep taman tanpa pagar Semula, Tebet Eko Park dibangun dengan konsep tanpa pagar. Seperti dikutik dari laman DPRD DKI, tanggal 4 April tahun 2022, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Susi Marsitawati menjelaskan untuk Tebet Eko Park memang sengaja tidak diberikan pagar dengan harapan warga Jakarta bisa mengawasi taman selama 24 jam dan merasakan memilikinya. Memang sengaja kita buka supaya masyarakat bisa mengawasi, agar masyarakat tahu apa saja yang terjadi di dalam taman. Tidak ada jam operasional karena konsepnya dibuka 24 jam, ucapnya kala itu dalam rapat bersama Komisi DDPRD DKI. Anies Baswedan jadikan Tebet Eko Park sebagai ruang publik. Tebet Eko Park diresmikan Gubernur DKI Anies Baswedan pada tanggal 23 April tahun 2022. Taman ini merupakan revitalisasi dari Taman Tebet. Nama Eko Park dihadirkan untuk memunculkan keindahan alami melalui pemulihan ekosistem dan ruang terbuka hijau dan biru, dengan fasilitas taman yang bisa mengakomodasi aktivitas warga. Tebet Eko Park, menurut Anies, lebih dari sekadar membangun tempat interaksi. Ini harus menjadi tempat mengirim pesan kepada penghuni kawasan urban, bahwa kawasan urban yang dulu diasosiasikan beton pencakar langit atau beton yang mencengkeram bumi, di tempat ini diubah menjadi tempat kehijauan dan kebiruan bersatu, kata Anies Baswedan dalam pidato peresmian, Sabtu, tanggal 23 April 2. 022. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Suzy Marsitawati, mengatakan Tebet Eko Park menjadi mode ideal pembangunan taman di ibu kota. Seiring pertumbuhan kota yang pesat, kehadiran taman semakin dibutuhkan oleh warga sebagai tempat interaksi antar warga atau warga dengan alam. Keberadaan Tebet Eko Park menawarkan ruang publik yang aman, nyaman, dan setara bagi warga tanpa dikenakan biaya, sekaligus agar warga bisa mengapresiasi keindahan alam terbuka di tengah kota, kata Suzy saat acara peresmian. Konsep Eko Park Tebet Eko Park Konsep Eko Park di taman ini terlihat dalam pengaplikasian vegetasi dan tanggul alami, serta teknik soil bioengineering di saluran air yang ada di dalam taman. Selain membantu meningkatkan kapasitas tampungan air hujan, pendekatan yang dilakukan pada Tebet Eko Park menyelaraskan saluran air dan taman yang dilaluinya sebagai satu kesatuan ekosistem alami. Rindu akan ruang terbuka hijau, membuat minat warga berkunjung ke Tebet Eko Park membeludak. Akibatnya, terjadi kesemwarutan, baik di dalam taman maupun di luar taman, di lingkungan sekitar Tebet Eko Park. Tebet Eko Park sempat ditutup sementara. Tingginya tingkat kunjungan warga memunculkan parkir liar dan pedagang dadakan berjualan di luar lingkungan taman. Kondisi ini memunculkan protes warga sekitar. Akhirnya Tebet Eko Park ditutup untuk sementara waktu pada Juni tahun 2022. Tebet Eko Park kembali dibuka pada tanggal 15 Agustus tahun 2022. Sistem kunjungan pun dilakukan secara online. Hanya yang sudah daftar online saja yang bisa masuk ke taman tersebut. Untuk diketahui kapasitas kunjungan Tebet Eko Park maksimal 10.000 orang. Kini setelah dilakukan penataan ulang dan mengubah sistem pendaftaran pengunjung, Pemprov DKI memilih untuk memagari Tebet Eko Park. Terima kasih telah menonton!